Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang cari tau yuk apakah kolesterol itu berbahaya. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share. Kolesterol merupakan zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati, tetapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan susu. Kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Meskipun penting bagi tubuh, cari tau yuk apakah kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Berikut adalah penjelasan tentang apakah kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Apakah kolesterol itu berbahaya? Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadernya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah, sehingga akibatnya akan berbahaya bagi kesehatan. Bahaya kolesterol tinggi Kadar kolesterol yang berlebihan perlu segera ditangani. Apabila dibiarkan, kolesterol tinggi yang berbahaya ini akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan membentuk plak, sehingga membuat arteri menyempit. Kondisi ini disebut dengan atherosclerosis. Atherosclerosis lama-kelamaan dapat membuat aliran darah tersumbat. Akibatnya, menimbulkan sejumlah penyakit berbahaya antara lain penyumbatan di pembuluh arteri jantung, serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Apa saja gejala kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala. Akibatnya, banyak orang yang tidak sadar memiliki kadar kolesterol tinggi, sampai muncul komplikasi seru seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan tes darah untuk mengetahui normal atau tidaknya kolesterol di dalam tubuh. Berapa kadar kolesterol yang normal? Untuk mengetahui kadar kolesterol normal, Anda perlu memahami dulu jenis kolesterol dan fungsinya. Kepada dasarnya, kolesterol tidak bisa larut dalam darah. Oleh karena itu, hati memproduksi zat yang bernama lipoprotein untuk menyalurkan kolesterol ke seluruh tubuh. Ada dua jenis lipoprotein yang utama yaitu Yang pertama adalah Low Density Lipoprotein atau LDL. LDL berfungsi membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Yang kedua adalah High Density Lipoprotein atau HDL. HDL berfungsi mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, HDL dikenal sebagai kolesterol baik. Selain dua jenis kolesterol di atas, ada pula jenis lemak lain yang disebut dengan triglycerid yang seringkali ikut diperiksa. Berbeda dari kolesterol yang diperlukan tubuh untuk membentuk sel dan sejumlah hormon, triglycerid digunakan sebagai sumber tenaga. Triglycerid terbentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang tidak terpakai oleh tubuh. Jika tubuh terus mendapat asupan kalori secara berlebihan dibandingkan dengan pemakaiannya, kadar triglycerid akan naik. Kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Berapa nilai kolesterol normal? Nilai kolesterol normal terdiri dari LDL, HDL, triglycerid serta kolesterol total yang bisa diketahui dari pemeriksaan darah. LDL dikatakan normal jika kadarnya kurang dari 100 mg per DL. HDL normal jika kadarnya 60 mg per DL atau lebih. Triglycerid normal jika kadarnya kurang dari 150 mg per DL. Dan kolesterol total normal jika kadarnya kurang dari 200 mg per DL. Penting untuk diingat, makin tinggi kadar kolesterol HDL akan lebih baik bagi tubuh. Sebaliknya, makin tinggi kadar kolesterol LDL, triglycerid dan kolesterol total akan makin buruk bagi kesehatan. Apa saja penyebab kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi dapat dipicu oleh 3 hal. Yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat karena sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Yang kedua, karena penyakit yang diterita antara lain obesitas, diabetes dan hipotiroidisme. Yang ketiga adalah karena faktor keturunan. Bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi dapat diturunkan dengan menjalani gaya hidup sehat. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu menaikkan kadar HDL dan mencegah serangan jantung. Lakukan olahraga ringan minimal 30 menit dalam sehari seperti jogging, bersepeda, berenang atau senam aerobik. Cara menurunkan kadar kolesterol tinggi yang lain adalah dengan cara melakukan diet sehat. Diet sehat penting dilakukan untuk mempertahankan kadar kolesterol agar tetap normal. Hindari memasak makanan dengan cara digoreng dan olah makanan dengan cara dipanggang, direbus atau dikukus. Kemudian, perbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Hindari konsumsi daging merah, jeruan, kuning telur, susu full cream, keju, serta makanan ringan seperti kue dan biskuit. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi ikan dan makanan dengan kandungan omega 3 seperti alpukat dan kacang-kacangan. Jika dua cara di atas sudah dijalani, tetapi kadar kolesterol masih tinggi, Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis obat yang tentunya sesuai dengan anjuran dokter. Itulah tadi ulasan tentang apakah kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Setelah mengetahui bahayanya, yuk cegah kolesterol tinggi dengan pola hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!